Halo pemeriksa, ada kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Pemeriksa dalam kunjungannya ke ujung wilayah barat Provinsi Jambi, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman bersama Forkopimda Provinsi melakukan peninjauan gudang logistik KPU Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Sudirman mengungkapkan peninjauan ini dilakukan untuk mengecek secara langsung kesiapan logistik penyelenggaraan berkada baik gubernur, bupati, maupun wali kota di daerah tersebut. Memastikan kesiapan seluruh logistik mulai dari surah suara, kota suara hingga milik pencoblosan menjadi bagian penting dalam upaya mensukseskan pelasaran berkada. Koordinasi dan kolaborasi dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan berkada di seluruh daerah harus dilakukan untuk menjamin berkada dapat diselenggarakan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Alhamdulillah, masing-masing tadi hasil tinjauan kami di KPU Kota Sungai Penuh dan di KPU Kabupaten Kerinci, gudang-gudangnya sudah kami tinjau. Semuanya sudah siap, ada beberapa saja yang masih kekurangan karena ada kerusakan atau ada karena kurang kirim sehingga sudah dicatat semua oleh KPU Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Sudah disampaikan juga, dilaporkan juga ke penyedia, mudah-mudahan pada masanya nanti sudah bisa terdistribusikan ke KPU di Kerinci maupun di Sungai Penuh. Pada peninjauan gudang logistik KPU Sungai Penuh dan Kerinci, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman juga mengecek kesiapan suara-suara untuk masyarakat penjandang disabilitas. Beberi saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orindabar, sampai jumpa. Terima kasih.